Tak sekedar budaya, Tari Gandrung juga merupakan tari perlawanan bagi warga bumi Belambangan. Beberapa gerakan adalah simbol yang menunjukkan strategi perjuangan warga Ossing untuk mengusir Belanda. Dan berikut simah kisahnya dalam potret Jawa Timur. Ku buka pagi dengan panorama matahari terbit. Ya, pemandangan inilah yang selalu aku temui saat mengunjungi bumi Belambangan Banyuwangi. Terletak di ujung timur Pulau Jawa, Banyuwangi adalah kebupaten terluas di Jawa Timur dengan luas wilayah lebih dari 5.700 km persegi. Selain Sunrise of Jawa, Banyuwangi dikenal dengan julukan Bumi Gandrung. Gandrung adalah tarian khas warga Ossing. Saratakan makna filosofis, tarian Gandrung menjadi salah satu ikon kabupaten Banyuwangi. Untuk itu, tiap tahun digelar Festival Seribu Penari Gandrung. Para penari muda dipilih agar mencintai sekaligus sebagai penerus tradisi budaya ini. Bagi kami anak-anak muda ini banyak latihan tari tapi tidak dapat panggung. Biasanya panggungnya hanya di desa, di dusun, maka mereka seperti kurang bersemangat. Begitu kami bikin tari kolosal, di samping ini menjadi ajang bagi mereka untuk aktualisasi dan sekaligus tempat untuk menjadi mereka lebih bangga dengan daerahnya. Ini sekaligus menjadi bagian dari event tari wisata. Di gelar rutin tiap tahun, pagelaran ini menjadikan pariwisata Banyuwangi kian menggeliat. Gandrung seolah menjadi magnet bagi wisatawan. Keren ya, keren banget karena dengan adanya Gandrung Banyuwangi ini kan kita jadi masyarakat sini jadi bisa membudayakan kebudayaannya. Apalagi Gandrung kan asli sini dan tidak banyak kota-kota di luar kota itu yang peduli dengan budaya. Dengan ini kan penarinya banyak, banyak kan anak pemuda ya, penak pelajar. Dan biasanya anak pelajar itu kan jarang yang tertarik dengan kebudayaan. Mereka lebih tertarik dengan teknologi, dengan ada acara kayak gini mereka lebih bisa belajar. Menurut saya sih bagus banget ya, soalnya kan biasanya kita taunya cuma dari kawasan-kawasan lainnya. Kita belum tahu kayak Banyuwangi itu seperti apa sih dengan adanya kegiatan seperti ini. Jadi kita tahu seperti apa sih Banyuwangi. Dan ternyata Banyuwangi itu punya kekayaan budaya dan tarian yang kita sama sekali gak tahu sebelumnya. Gandrung diartikan masyarakat belambangan terpesona pada Dewi Sri sebagai Dewi Padi yang membawa kesejahteraan. Tak cuma itu, Gandrung sebagai seni juga merupakan bentuk perlawanan atas penjajahan Belanda. Sejarahnya, tari Gandrung dimainkan oleh kaum lelaki. Tarian ini berada di masa keemasan saat dibawakan oleh seorang laki-laki bernama Marsan. Dia punya keinginan, Belanda hengkang dari bumi pelambangan. Yang dulunya, yang terkenal itu Marsan. Intinya Gandrung yang paling lama, yang Gandrung memang betul-betul punya komitmen. Gandrung yang punya nalar tinggi. Terus Gandrung yang punya inisiatif ke depan bagaimana agar supaya wilayah atau Banyuwangi ini tidak lagi terdijajah. Jadi, Marsan lah yang punya keinginan ke depan itu. Saat itu, ia sering diundang dalam acara-acara resmi VOC. Sambil menari, Marsan lalu menguping pembicaraan dan rencana-rencana penjajah Belanda. Selanjutnya, ia memberitahukan rencana VOC kepada warga pelambangan, melalui kode yang ia senipkan di sela-sela gerakan tarian. Mengingat saat itu, berkumpul antara sesama warga menjadi terlarang bagi masyarakat Banyuwangi. Selain itu, Marsan lah yang memberitahukan di mana istik persenjataan Belanda disimpan. Dalam kurun waktu mereka diberikan minum dan minum mabuk, perintah itu dikembalikan lagi kepada teman-temannya, kepada penonton-penonton, tolong ambil senapan di belakang, di daerah mana itu ambil berapa. Tapi tidak diambil semua. Bom, granat, ambil berapa persennya dulu dari perlahan. Lama-kelamaan, barang-barang Belanda, milik-milik persenjataan Belanda itu hampir setengah habis karena diambil oleh teman-temannya si Marsan. Dan bisa, disitulah Marsan membubarkan, memulangkan orang-orang Belanda, intinya mengusir para tokoh-tokoh Belanda datang ke Indonesia dengan persenjataan yang semacam itu. Dia bisa pulang-pulang balik ke wilayahnya dia sendiri dengan perjalanan semacam itu. Senjata curian inilah yang lalu digunakan untuk memerangi Belanda hingga akhirnya mereka hengkang dari bumi pelambangan. Perlahan, pamur gandrung laki-laki meredup seiring kematian Marsan di tahun 1914. Seiring berjalannya waktu, tari gandrung mulai dimainkan kaum wanita. Tak lagi perlawanan, tari gandrung adalah ajang hiburan yang memanjakan mata, membius panca indera, membuat penikmatnya akan terperangah bila melihatnya. Kini, melestarikan tari gandrung ada di tangan generasi muda. Saya nari itu mulai dari kecil, udah hobi mulai kecil. Nari itu juga keturunan, ibu saya dulu juga menari. Jadi saya hobinya menari juga. Saya ingin seumpama mempunyai sanggar ya, dan sanggar itu ada dari yang kecil, dewasa gitu. Biar bisa ada yang latih gitu ya. Mendidik, adik-adik kecil itu bisa menari gandrung. Terus, kan seumpama kalau saya sudah nggak jadi menari, ada yang penerusnya gitu. Adik-adiknya sudah dewasa bisa juga mengasihkan pendidikan itu ke yang selanjutnya. Pelestarian nilai budaya bisa jadi aset utama bagi daerah. Terlebih, jika tradisi tersebut dikelola dengan baik. Nilai dan pesan moral yang terkandung merupakan bentuk kearifan lokal yang patut untuk dijujung tinggi. Anisia Rosa, Sandi Priawan, melaporkan untuk NET.